Intro Halo sahabat podcast, senang sekali kita kembali berjumpa di program Buka Tutup dan kali ini kita akan buka-bukaan bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar yang sudah hadir saat ini di studio podcast Buka Tutup kita sapa dulu narasumber kita hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kadis, Pak Husni Mubarak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar apa kabar hari ini Pak? Baik, Alhamdulillah Alhamdulillah, sudah siap ini membocorkan tentang apa saja rencana-rencana di Disporah Pak Kadis? Insya Allah Insya Allah, nah katanya ini Pak, sedengar-dengar kalau Makassar dalam waktu dekat ini bakalan punya sirkuit otomotif sendiri tapi sebelum kita jawab itu sebelum kita menyinggol-nyinggol tentang sirkuit sebelumnya saya mau mengenal dulu ini Pak Kadis Pak Kadis Husni Mubarak sebelum menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sebelumnya kita menjabat di mana Pak Kadis? saya sebelumnya kebanyakan di pendapatan di Bapenda lama disitu kurang lebih 7 tahun sudah itu pindah lagi tata uang pernah juga jadi kabar perlengkapan perlengkapan ya, Alhamdulillah kemarin pas bulan, kemarin tanggal Sabtu itu kami dipercayakan oleh wali kota sebagai Kedis di Sepolah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar kebetulan Pak Kadisnya juga pemuda masih muda kayaknya Pak Kadisnya Alhamdulillah nah Pak Kadis, setelah menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga apa kita rasa-rasa ini? ya, cukup juga banyak tantangannya yang disana juga kami lihat sebelum-belumnya saya buta sebetulnya mengenai pemuda dan olahraga tapi Alhamdulillah teman-teman disana bidang seksi cukup banyak memberikan pengetahuan buat saya pribadi ya, Alhamdulillah ini sudah jalan semua dengan apa yang kita inginkan apalagi ke depan itu sangat besar anggaran yang kita dititipkan buat kegiatan di Sepolah oke, baik Pak Kadis, pemuda dan olahraga Pak Kadis juga gemar olahraga atau gimana? ya, Alhamdulillah saya ini olahraganya cukup banyak juga Alhamdulillah, apa saja itu Pak Kadis? basket, bola, bulu tangkis bulu tangkis dulu sempat juga main softball aduh luar biasa atli berarti ya Pak Kadis saya sudah mungkin suka aja main karena kesukaannya saya ingin dijadikan Kepala Dinas mungkin Pak Wali lihat itu karena kita suka lihat olahraga ya kecintaannya sama olahraga kayaknya cocok ini dari Kepala Dinas Pemuda dan olahraga akhirnya dilantik lah di 1 September 2021 kurang lebih menjabat sudah berapa lama Pak Kadis? sebulan, kurang lebih satu bulan ini kan tanggal 1 ini sudah tanggal oh iya 1 Oktober, 1 September lewat beberapa hari Pak Kadis nah Pak Kadis, ini kan katanya ini yang mengkasar mau punya sirkuitnya sendiri itu apa betul atau gimana Pak Kadis beritanya? iya, itu kami menganggalkan untuk tahun ini ada kawasan memang diunti ya kami anggalkan untuk pembuatan sirkuit tapi dimana itu dulu kita dulu pematangan lahan dulu disana kita pematangan lahan dulu penimbunan tahun depan baru kami bangun tapi kan tahun ini baru perencanaannya dulu tahun ini jadi tahun ini perencanaan dulu? perencanaan dulu sambil kami menimbun insya Allah nanti kita akan timbun dimana proses perencanaannya lancar di Pak Kadis ini kan disitu kita tender juga jadi perencanaannya harus ditender juga karena tahun depan itu kita mau yang sirkuit yang internasional berkelas internasional luar biasa nah dari perencanaan ini mungkin ada kendala-kendala yang kita hadapi Pak Kadis alhamdulillah sampai saat ini tadi juga kami sudah berkunjung sama Komisi D disana alhamdulillah Komisi D juga sangat support dengan kami juga bahkan dia sampaikan juga mengingatkan kami bahwa tolong Pak Kadis komitmen dengan waktu juga apakah bisa sampai insya Allah kami siap melaksanakan itu insya Allah kalau ada kendala Pak Kadis kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan untuk timbunan ini kurang lebih 3 bulan lagi sisa 3 bulan lagi sampai akhir tahun berarti sampai bulan 12 Desember awal baru kita mulai pembangunan begitu Pak Kadis tahun jadi kan tahun ini kita perencanaan tahun depan baru kita melakukan fisiknya fisiknya oke luar biasa nah tadi Pak Kadis sudah sedikit menyinggung kalau lokasinya itu ada di Untia daerah Deringkanaya ya Pak Kadis iya Deringkanaya kenapa memilih disana Pak tempat lain Pak jadi Pak Wali ini menginginkan kawasan Spor senter jadi pusat kawasan olahraga memang nanti itu di Untia itu kota baru disana disana ada apa terminal kereta api kereta api Newport juga ada disana nanti apalagi disana dekat dengan airport airport jadi Pak Wali kesananya itu lebih dekat semua kemana-mana bukan sih karena daerah Untia yang punya lahan cukup besar iya sebenarnya banyak sebetulnya lahannya pemerintah kota tapi kebetulan Pak Wali kan ditatang uangnya kami kebetulan saya juga pernah ditatang uang juga kita sudah membagi itu kawasan-kawasan untuk oh disini tempat pemukiman disini pekantoran disini olahraga kebetulan di RTMW-nya kami itu Untia itu kawasan olahraga disitu pengennya Pak Wali jadi disusatkan lah disusatkan 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 kami memang kami pemerintah kota di dalam hal ini jadi memang kami gak perlu lagi pusing-pusing karena memang itu asetnya kita jadi memang itu sudah catat di bidang asetnya kami bahwa itu punyanya pemerintah kota jadi isinya aman Alhamdulillah insya Allah nanti sementara pembangunan sudah berlangsung sudah berdiri setengah bangunannya tiba-tiba eh gak boleh insya Allah kami itu masalah kepemilikan lahannya itu kami insya Allah 100% miliknya pemerintah kota jadi gak ada masalah oke tapi kenapa ini Pak Kadis Dinas Pemuda dan Olahraga ini memilih untuk membangun sirkuit di kota Makassar kenapa gak membangun yang lainnya atau kenapa gak yang ada aja diteruskan pembangunannya gitu sebetulnya kalau masalah sirkuit Makassar belum ada saat ini jadi sirkuit itu salah satu nanti itu tempat event akbar kita lihat ini Makassar ini lagi minus 500 miliar untuk belanja daerahnya kalau tidak ada pundi-pundi baru pokoknya buat PAD kita punya event saja itu setahun itu bisa sampai 5 kali penyewaannya itu sirkuit lumayan 100 sampai 200 juta satu kali event kalau ada itu kita tidak perlu lagi sewa sudah itu kalau kita sewakan dia itu paling tidak minimal saja minimal 1M saja 1 kali event kali 10 sudah 10 miliar itu mendapat PAD lagi yang baru buat kita berarti timbal baliknya ke Pemkot lagi masuk lagi karena masuk lagi ke PAD otomatis juga di daerah Runtie nanti juga masyarakat sana akan berkembang juga contohnya Pak berkembangnya pasti kan otomatis kalau di sana ada sirkuit ada event masyarakat sana ekonominya pasti banyak UKM yang tumbuh-tumbuh lagi otomatis masyarakat yang lebih besar otomatis itu oke luar biasa Pak jadi tujuannya ini sebenarnya pembangunan sirkuitnya itu kurang lebih salah satunya untuk pemasukannya multi efek disitu oke baik Pak nah apa karena bukan jika gara-gara banyaknya ini Makassar terkenal karena banyak pembalap-pembalap liarnya tiba-tiba dibikinkan ini wadah Pak supaya tadinya jadi pembalap liar jadi tidak liar nih setelah ada sirkuit iya sebenarnya itu sebetulnya strateginya juga kita sebenarnya juga di sisi lain karena ada nih istilahnya tempat disana ya disana Miki Anukan Miki Balapan Lian Miki Balapan Lian disini kita kan sangat menggambu masyarakat apalagi ya mungkin itu yang menjadi luar biasa jadi tujuannya juga salah satunya wadah untuk yang mungkin merasa ih saya punya ini bakat ini di balapan gitu saya bisa jadi pembalap ini kayaknya sering-sering mungkin latihan nanti keuntia kalau sudah jadi ya Pak Kadis ya nah kira-kira ini Pak Kadis berapa jumlah lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan sirkuit kota Makassar jadi untuk khusus lahan itu ada lebih sepuluh hektare lebih sepuluh hektare dimana itu disana penunjangnya sudah ada gol gelanggang orang agar juga yang nanti insya Allah Pak Wali atas namakan itu namanya Maca Makassar apa itu Maca Makassar Makassar City Core City Core Arena Maca Makassar City Core Arena oke luar biasa apa itu yang ada disana Pak jadi khusus memang itu kegiatan-kegiatan atlet memang disana khusus untuk kita Makassar kota metropolitan satu-satunya mungkin yang belum punya ada gol yang ada kan cuman provinsi yang disudiang itu kalau kota belum ada jadi itu salah satunya nanti juga untuk di arena itu sudah ada juga makasar punya tong begitu ada tong punyanya Makassar karena Makassar itu atlet-atletnya kita itu juga cukup berprestasi kemaham kayak yang ikut olimpiade itu yang angkat besi itu kan dapat medali juga yang lain kalau tidak ada wadahnya tidak ada selananya kasih yang mereka jadi tidak ada tempatnya untuk menyeluruhkan bakat-bakatnya Pak Di oke nah Pak sejauh ini bagaimana perkembangan rencana pembangunannya sirkuit di kota Makassar jadi untuk saat ini kami kan baru anggarkan kemarin-kemarin juga baru kutub dari DPR kami insya Allah bulan ini kita sudah mau tampilkan di bagian lelang itu untuk dilakukan pelelangan karena itu kan besar juga anggarannya anggarannya besar ya jadi perlu kalian boleh tahu berapa anggarannya Pak Kadi Kadi buka untuk sahabat-sahabat podcast yang mau tahu di rumah kira-kira berapa ini anggarannya untuk pembangunan sirkuitnya kota Makassar Pak Kadi ya jadi untuk saat ini kami cuma menganggalkan dulu perencanaan sama timbunan dulu yang kurang lebih jumlahnya itu Pak Kadi kurang lebih 18 M kurang lebih 18 M luar biasa nilai yang wow fantastis 18 M itu untuk penimbunan penimbunan dan perencanaan perencanaan cukup Pak Kadi ya kita lihat nanti kita lihat jadikan kesiknya tahun depan oke nah kalau boleh tahu itu anggarannya diambil dari mana Pak Kadi jadi memang kita sudah ada APBD-nya kita memang ya cukup juga besar itu kan semua mekanisme mekanisme itu lewat DPR juga ya jadi semua sudah terencana memang oke dengan anggaran sebesar itu kira-kira apa saja alokasi anggaran yang sudah menyentuh fisik atau belum ini Pak Kadi belum belum baru perencanaan iya baru nanti mau dilelang dulu sampai 18 pas ya itu atau ada lebih-lebihnya lagi 18 insya Allah ya berarti perencanaannya dan juga penimbunannya insya Allah rampung ya tadi waktunya sampai bulan 12 setelah itu baru di anggarkan lagi gitu ya Pak Kadi iya kedepannya kedepannya lagi dipokok nanti oke berarti kita tunggu lagi di tahun 2022 untuk pembangunannya iya kira-kira itu Pak Kadi membutuhkan waktu berapa lama itu kalau mau bangun sirkuit orang Pak Kadi sebenarnya kalau memang komitmennya itu setahun paling lama dua tahun paling tidak dua tahun dua tahun paling lama kita sudah punya sirkuit sendiri oke tidak ada jini drama-drama yang lainnya Pak Kadi episode ber-episode seperti yang terjadi lalu-lalu insya Allah kita doakan saja semua hal-hal yang positif itu kita tidak mau yang oke mudah-mudahan semua ada masalah iya alhamdulillah doakan dua tahun kemudian Makasar sudah punya sirkuitnya sendiri oke nah Pak Kadi apakah anggaran sebesar itu mampu terserap dengan baik ya sebenarnya kalau tujuannya bagus pasti selapanya juga pasti akan bagus tapi kan ini waktunya relatif singkat Pak Kadi 3 bulan 3 bulan itu kan timbunan saja belum ada fisik belum ada fisik iya timbunan paling kan cuma langsung buang saja kalau saya kalau kata Pak Kadi tinggal dibuang saja iya tapi kan pernyataannya biasanya Pak Kadi tidak segampang kita ngomong gitu iya waktu yang cukup singkat apakah mampu itu terselesaikan dengan baik di 3 bulan itu Pak Kadi insya Allah insya Allah saya saya cukup inilah yakin kenapa Pak Kadi cukup yakin dengan hal itu ya sebelumnya ini kami sudah sebetulnya sudah konsultasi juga sama konsultan apa segala macam jadi konsultan bilang ya bisa lah dalam 3 bulan itu kalau cuma timbunan saja oke nah Pak Kadi fasilitas apa saja ini yang disiapkan pemerintah dalam menunjang sirkuit ini ke depannya apa-apa saja Pak Kadi ya disitu tadi saya sudah sampaikan di dalam nanti ada gloknya ada nanti khusus untuk apa WMKM nya juga disana WMKM ya jadi WMKM nya secara umum dibuka umum jadi siapa saja boleh disitu berusaha siapa saja oke luar biasa ke depannya iya nah terus apa lagi Pak belanggang ulang aga juga belanggang ulang aga apa lagi Pak mungkin untuk saat itu cuma itu dulu fokusnya ke situ dulu lagi biar cepat terrealisasikan gitu nah Pak Kadi bagaimana pengelolaan sirkuit kalau nantinya sudah jadi tahu mengkito sendiri pemerintah biasanya ini kalau dia yang kelola biasanya ini prasarana-prasarana nanti pi maaf Pak Kadi nanti pi apa di ada bisa suatu hal baru mau diperhatikan gitu iya sama dengan yang kami lakukan di Kalibusi Kalibusi itu kami ada UPTD UPT namanya Kulis Pelayanan Badu ini memang fungsinya memang itu pengawasannya di sana bagaimana mendapatkan income-nya ada di sana itu mereka yang pikirkan semua oke mengenai kebersihannya mengenai dikembalikan lagi ke UPTD UPTD namanya nanti UPTD yang melaksanakan nanti balik lagi pemerintah berarti jadi Pak yang kelola oke nah Pak Kadi nantinya ini sirkuit kalau sudah jadi insya Allah 2 tahun lagi Pak Kadi kalau tidak ada halangan dan rintangan dan drama-dramanya ini ceritanya nah kira-kira itu sirkuitnya diperuntukkan untuk masyarakat umum atau ada masyarakat khusus gitu jadi sirkuit itu kan khusus untuk membalap balap di sana jadi memang atlet-atlet yang memang apa yang punya profesi balapan di sana ya diperuntukkan sana bisa disewakan juga untuk umum yang mau latihan mau apa jadi dibuka untuk umum atau disewakan untuk umum dibuka untuk umum perlu karena memang ini kita ciptakan ini perlu memang ada income di sini pendapatan oke ya ada hal-hal yang perlu pendapatan kan tergantung nanti bagaimana animu-animu masyarakat ya tidak ada masalah bisa nanti tergantung Pak Wali juga iya silakan tapi kalau mau bikin event kayaknya lain lagi itu ceritanya seperti itu Pak Kadis biarannya timbal baliknya ya hitung-hitung ada untuk pemeliharaannya lah ya kan Pak Kadis seperti ini cocokmu Pak Kadis cocokmu perencanaannya juga nanti mungkin tahun depan kalau kita bisa sampaikan lagi apa-apa yang nanti akan dibangun di sana oke nah ini kan tadi kita sudah berbicara soal anggaran perencanaan awal ini Pak Kadis sudah menjelaskan semuanya kayaknya sudah matang sekali nih Pak Kadis nah bagaimana isim-isimnya Pak Kadis semuanya jadi untuk ini isim kan pemerintah kota juga belum ada belum ada yang kita lakukan untuk selama ini karena belum ada pembangunan jadi isim-isimnya sampai sejauh ini masih aman masih aman kalau ke depannya gimana Pak Kadis nanti kan kita pasti juga akan koordinasi dengan bagian perizinan segala macam baik nah Pak Kadis ini kan semua proyek ini di Makassar tidak semuanya langsung bisa diterima semena-mena dengan masyarakat pasti ada pro kontranya gitu kan nah bagaimana Pak Kadis menyikapi seandainya pembangunan sirkuit ini banyakan kontranya daripada pronya ya pasti kita selalu menjelaskan hal-hal yang baik sudah biasa itu yang pro dan kontranya tidak semuanya kita sepakat dengan itu tapi kalau kita sampaikan dengan hal-hal baik pasti saya yakin mereka akan terima dengan yang baik juga oke jadi caranya tetap menyampaikan dengan baik bahwa ini yang kita ciptakan ini memang untuk menambah pendapatan pendapatan tanbau yang selama ini kita tidak punya lagi oke kalau misalnya Pak Kadis menjelaskan kalau misalnya ini diperuntukkan untuk menambah pendapatan pendapatan apakah masyarakat bisa menerima itu Pak nanti kan masyarakat pikirnya untungnya di pemerintah lagi apa untungnya di masyarakat tidak boleh pemerintah itu selalu pikirkan masyarakatnya masyarakatnya oke jadi apa yang kita pumut itu untuk untuk masyarakatnya juga kita bikinkan jalanan kita bikinkan untuk masyarakat semua jadi ya saya yakin apalagi kalau masyarakat Makassar itu sangat pintar semua oke ya kita ini masyarakat kota insya Allah bisa menerima itu oke menerima dan mendukung ya pembangunan yang insya Allah secepatnya mau dibangun ini di kota Makassar nah Pak Kadis sirkut ini kan akan menjadi ekon barunya di Makassar dan tentunya menjadi kepusan tersendiri bagi pecinta otomotif yang saya ingin tahu bagaimana support para pecinta otomotif khususnya anak-anak motor yang ada di Makassar Pak Kadis sejauh ini Alhamdulillah kemarin itu kami sempat-sempat dengar-dengar isu juga sudah sudah banyak yang tanya-tanya kapan jadinya Pak Kadis kapan anunya bilang sahabat Miki insya Allah kita akan segala mungkin kita wujudkan itu dukungannya seperti apa Pak? jadi sudah banyak di ini di sosial-sosial media ya memposting ya memposting ya segala mungkin kami butuh selana dan pasal ana untuk ini menyalurkan bakatnya semua kalau itu dari masyarakat kota Makassar kalau dari pemerintah kota sendiri seperti apa Pak dukungannya? jadi ini kan kita ciptakan memang dari pemerintah kota yang ciptakan ini jadi otomatis insya Allah ini kan semua bukan semata-mata cuma pemerintah kota di dalamnya ada eksekutif ada legislatif semua terlibat dalam penganggalan ini insya Allah dia kasih anggalan pasti otomatis dia sudah mendukung mendukung oke dengan adanya perencanaan ini otomatis itu sudah bentuk dukungan misalnya karena kembali lagi pasti ini dibangun untuk masyarakat juga oke masyarakat yang akan gunakan kembali oke luar biasa nah mungkin ada harapan Pak ini Pak Kadis untuk masyarakat masyarakat kota Makassar khususnya pecinta motor gitu ya insya Allah tolong dukungannya doanya cukup ini memang cukup anggelannya besar tapi kalau kita memanfaatkan dengan baik insya Allah pasti akan berguna buat masyarakat khususnya anak-anak muda yang punya popolesi pembalam pembalam oke baik jadi kita doakan ini untuk sahabat-sahabat podcast semoga nantinya rencana pembangunan sirkuit yang ada di Kota Makassar dilancarkan tapi ngomong-ngomong ini Pak Kadis selama ini kita melihat apakah rider-rider yang ada di Kota Makassar ada peluang gak gitu untuk bisa maju ke ajang yang lebih tinggi tadi kan kita bilang mau menyiapkan ini sirkuitnya untuk internasional apakah bisa langsung ke nasional internasional mungkin sampai MotoGP insya Allah gimana Pak Kadis ke depannya kita pastikan akan lebih bagus pengennya kita bagaimana lebih bagus tapi kan kita harus lihat juga pola penganggalannya kita sampai dimana maksudku gimana ini Pak Kadis melihatnya apakah rider-rider di Makassar memang ada peluang untuk menjadi pembalap internasional banyak banyak yang punya potensi banyak yang punya potensi kemarin itu ada yang sampai apa di bawah Moto2 ya Moto2 itu dari mana Pak Kadis orang Makassar saya lupa namanya siapa dia sudah masuk Moto2 umur 16 tahun luar biasa makanya ini nih gunanya sirkuit Pak Di biar yang punya apa namanya hobi terus yang punya bakat bisa disalurkan di sini Pak Kadis nah ngomong-ngomong ini Pak Kadis keluar sedikit membahasan Pak dari sirkuit membahasan sirkuit ini kan sekarang lagi berlangsung kini PON 20 Papua Pak Kadis nah seperti apa ini kesiapan dan kiat-kiat atlet Makassar yang sedang menghadapi PON 20 yang sedang berlangsung saat ini khusus PON yang 20 itu memang domainnya sama provinsi jadi sul-sul memang bawa walaupun banyak atlet-atlet dari Makassar juga Pak Wali kemarin sudah menyampaikan tolong jangan bikin malu Makassar utamanya jangan bikin malu Makassar tetap menjunjung sportivitas EWAKO insyaallah kalau selesai dan ada prestasi yang bagus Pak Wali siap memberikan bonus di dalam hal ini luar biasa apa itu bonusnya Pak Kadis ya nanti kita lihat ya Pak Wali jadi kan memang untuk di KON itu kami sudah siapkan memang di sana anggaran buat atlet anggaran buat atlet anggarannya dari mana Pak Kadis dari pemerintah kota pemerintah kota jadi sudah disiapkan diaklinya dari mana Pak dari APBD juga dari APBD oke luar biasa nah Pak berapa ini atletnya Makassar yang dikirim ke Papua Pak kami semua total itu 96 dari 300 ofisial lebih kurang lebih ofisial 300 lebih sama pelatih itu semua oke kami ada setelah 96 atlet yang dikirimkan sejauh ini sudah berapa banyak prestasi medali yang sudah didapatkan saya lihat kemarin update-nya itu susul baru sekitar 4 yang medali emas 4 medali emas dari cabar apa itu Pak itu ada dari apa lompat indah lompat indah lompat indah karate saya tidak begitu hafal apa yang dapat yang jelas sudah 4 medalinya Makassar Pak D dia dari Makassar itu hutan ke 12 kalau tidak salah susul susulnya susul luar biasa nah Pak kira-kira ini ada enggak harapan atau ada enggak kemungkinan PON 21 akan diadakan di Makassar PON 21 pasti pengen kita pasti kita bisa lihat semua PON-PON yang 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 diadakan di daerahnya pasti akan berkembang berkembang oke Sumatera ini lagi Papua pasti ada salah satu yang pasti akan kita dibantu oleh pemerintah pusat iya jadi pasti siapa saja pasti ingin jadi tuan rumah seandainya ini Pak 21 ini diadakan di Makassar bagaimana kesiapan tak silahkan mampu insya Allah kita mampu gak ada yang gak mungkin Pak D insya Allah kita siap itu sangat membantu pendapatan juga balik lagi oke luar biasa jadi apapun ini yang dilakukan kembali lagi untuk Kota Makassar lagi utamanya pemasukan Kota Makassar baik nah sebelum kita akhiri obrolan hari ini mungkin Pak Kadis ada yang mau disampaikan untuk masyarakat masyarakat Kota Makassar utamanya pemuda-pemuda yang ada di Kota Makassar silahkan Pak Kadis iya jadi khusus untuk pemuda masyarakat tetap berpikir positif tetap lebih inovatif supaya bagaimana Makassar itu lebih bagus lagi supaya orang lihat kita Makassar itu aman tetap di masa pandemi kini jangan terlalu banyak jalan-jalan apa segala macam tetap tokoh kesehatan kalau tidak penting jangan meki dulu kemana-mana sabar-sabar meki dulu tunggu dulu sirkuitnya jadi baru kita jalan-jalan ke sirkuit baik terima kasih hari ini Pak Kadis Pak Husni Mubarak sehat selalu terima kasih sudah jalan-jalan ke studio podcast kita dan untuk sahabat podcast jangan lupa untuk like videonya share dan juga komen dan yang paling penting jangan lupa subscribe sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya di podcast Buka Tutup terima kasih Terima kasih.